Hai guys and welcome back to my channel di video kali ini kita akan mengedit foto dark outdoor seperti ini tapi sebelum masuk ke editing tutorialnya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys dan jangan lupa untuk klik loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kelas tutorial dan yang pasti subscribe itu gratis oke guys seperti biasa disini kita langsung masuk aja ke Adobe Lightroom CC langkah selanjutnya kita klik ikon tambahkan foto yang ada di bawah ini lalu disini tinggal kita cari foto yang akan kita edit jika fotonya sudah ketemu langsung aja kita klik fotonya lalu kita pilih ad yang ada di bawah ini jika fotonya sudah berhasil di import langsung aja kita masuk ke Alphoto dan disini tinggal kita klik foto yang akan kita edit oke guys seperti biasa jika kita sudah masuk ke tampilan editing seperti ini langkah selanjutnya kita akan mengatur pencahayaan pada foto ini seperti ekosur kontras highlight dan yang lainnya dengan cara kita masuk ke menu like yang ada di pinggir ini langkah pertama kita akan mengurangi ekosurnya terlebih dahulu menjadi 0,60 supaya gambarnya lebih gelap untuk kontrasnya kita naikkan menjadi plus 11 supaya gambarnya lebih sedikit agak tajam dan selanjutnya kita akan mengurangi highlightnya menjadi minus 46 supaya pencahayaan pada foto ini sedikit agak lebih redup lalu supaya bayangannya menjadi lebih pudar kita naikkan shadow nya menjadi plus 52 selanjutnya untuk white kita turunkan menjadi minus 43 dan untuk black kita naikkan menjadi plus 36 jika sudah selanjutnya kita langsung aja ke menu color yang ada di pinggir ini lalu kita langsung masuk aja ke menu mix color yang ada di bagian atas dan selanjutnya disini seperti biasa kita akan mengatur hue saturation dan luminance dari setiap masing-masing warna yang ada langkah pertama disini kita hanya menaikkan luminance menjadi plus 66 jika sudah selanjutnya kita langsung pindah aja ke color orange untuk color orange disini kita hanya menaikkan luminance nya menjadi plus 100 dan next kita pindah ke color yellow untuk color yellow disini kita naikkan saturation nya terlebih dahulu menjadi plus 89 dan untuk hue nya kita turunkan menjadi kurang lebih 46 selanjutnya kita pindah ke color green untuk green disini kita naikkan saturation nya menjadi plus 100 dan untuk hue kita turunkan menjadi minus 100 jika sudah selanjutnya kita pindah ke color sky blue atau aqua untuk aqua disini kita akan naikkan saturation nya menjadi 74 dan untuk hue nya kita turunkan menjadi minus 79 jika sudah next kita pindah ke color blue untuk color blue disini kita akan naikkan saturation nya menjadi kurang lebih 22 dan selanjutnya untuk hue nya kita turunkan menjadi minus 74 jika sudah selanjutnya kita pindah ke color purple untuk color purple disini kita hanya menaikkan saturation nya menjadi plus 100 jika sudah next kita pindah ke color pink untuk pink disini kita hanya menaikkan saturation nya menjadi 4 jika sudah selanjutnya kita klik down yang ada di atas ini dan langkah selanjutnya kita akan men setting untuk bagian clarity di host, pigment dan yang lainnya dengan cara kita masuk ke menu effect yang ada di pinggir ini langkah pertama disini kita naikkan dulu untuk clarity nya menjadi plus 60 supaya gambarnya lebih detail untuk pigment kita turunkan menjadi minus 22 supaya memberikan efek gelap lalu untuk midpoint nya kita turunkan menjadi 40 jika sudah kita bisa klik kembali icon effect nya langkah selanjutnya kita akan men setting untuk noise reduction dan color noise reduction dengan cara kita klik menu detail yang ada di pinggir ini untuk noise reduction kita naikkan menjadi plus 10 lalu kita scroll ke bawah dan kita naikkan color noise reduction nya menjadi 15 jika sudah kita bisa klik kembali icon detail nya lalu kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas kita scroll ke bawah dan kita pilih shape to device untuk resolusinya disini bebas kalian mau pilih yang atas atau yang bawah jika sudah langsung klik ok jika sudah berhasil di shape langsung aja kita klik ok dan selanjutnya kita kembali dengan cara kita klik icon yang ada di pojok kiri atas ini untuk tadi kita sengaja shape dulu fotonya supaya kita menghasilkan warna yang lebih maksimal lagi lanjut kita klik tambahkan foto yang ada di bawah ini lalu kita pilih foto yang sudah kita shape tadi dan selanjutnya kita klik add yang ada di bawah ini jika fotonya sudah berhasil di import langsung aja kita klik kembali fotonya dan disini kita masuk kembali ke menu like lalu disini kita turunkan white nya menjadi minus 18 dan untuk black nya kita naikkan menjadi sekitar 19 jika sudah selanjutnya kita masuk kembali ke menu color yang ada di pinggir ini lalu kita masuk lagi ke menu mix color yang ada di atas ini dan disini kita akan men setting kembali untuk saturation hue dan luminance dari setiap masing masing warna yang ada untuk red disini kita hanya menaikkan luminance menjadi kurang lebih sekitar 64 jika sudah selanjutnya kita pindah ke color orange untuk orange disini kita naikkan luminance nya menjadi sekitar kurang lebih 63 jika sudah langsung aja pindah ke color yellow untuk yellow disini kita naikkan saturation nya terlebih dahulu menjadi plus 50 lalu kita turunkan hue nya menjadi kurang lebih 69 selanjutnya next kita pindah ke color green untuk green disini kita akan menurunkan saturation nya menjadi minus 100 lalu untuk hue nya juga sama kita turunkan menjadi minus 100 selanjutnya kita pindah ke color aqua atau sky blue untuk aqua disini kita akan kurangi saturation nya menjadi minus 8 untuk hue nya juga sama kita kurangi menjadi minus 93 jika sudah kita klik down yang ada di atas ini dan disini kita akan mengatur tint dan saturation nya untuk tint nya kita naikkan menjadi plus 8 untuk saturation nya juga sama kita naikkan menjadi 12 dan selanjutnya kita masuk kembali ke menu efek yang ada di pinggir ini untuk clarity nya disini kita naikkan supaya gambarnya lebih detail menjadi 21 lalu untuk pigment nya kita kurangi menjadi minus 30 supaya memberikan efek gelap dengan midpoint nya sama kita turunkan kurang lebih menjadi 41 dan selanjutnya kita akan mengatur color noise reduction dan noise reduction dengan cara kita masuk ke menu detail yang ada di pinggir ini untuk noise reduction nya kita naikkan menjadi 11 lalu kita scroll ke bawah dan kita naikkan color noise reduction nya menjadi 15 jika sudah kita klik lagi icon detail nya dan seperti inilah untuk hasilnya langkah selanjutnya tinggal kalian save ke galeri kalian dan selanjutnya bisa kalian upload ke seluruh sosial media kalian dan jangan lupa untuk tag instagram kelas tutorial agar saya bisa melihat hasil editan kalian oke guys like share dan komen jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk subscribe nya juga dan bye sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya toschении dan sampai jumpa di video selanjutnya dan subscribe